Halo bro, pagi ini saya lagi XGN, tadi tuh nanjak full asfal, pake sepeda pertama saya, Polygon Premier 4.0 Ini sepeda saya beli tuh 8 tahun yang lalu kayak ya, sekitar 2013 Soalnya postingan Instagram saya tuh 2013, lupa sekitaran itu Nah, saya akan sedikit review disini, ya review singkat Dari depan tuh mulai awal beli, saya tuh ganti ban, awalnya tuh dapetnya kenda kayak E20 ya, kalau nggak 200 lupa Saya ganti cuma 1 biji, dan di belakang saat itu yang habis dan saya tuker gitu Nah, setelah saya ngenal kayak singletrack gitu sama teman-teman sekitar 2016an Saya ganti Cross Mac 2 ini, Maxxis Cross Mac, ban XG Terus disini tuh setang saya ganti yang merek apa nih, XG Eros, X-Cross Itu sekitar harganya seratusan sepuluh lah, saya inget-inget itu Dan Stemme ini ala kadarnya SLR, sekitar berapa ya, lupa lah, sekitar 60an itu Ini bannya masih 26, dan sadly udah saya ganti, entah mereknya apa, dulu belinya sekitar 300an Dan cranknya, cranknya saya ganti Alivio yang masih pakai triple, soalnya bawaannya ya triple ini Terus RD-nya tuh saya ganti turni, udah 2 kali ganti RD, soalnya waktu yang pertama patah Dan kedua lupa saya waktu itu, dan sampai ketiga lah masih oke Dan hub-hub-hubnya saya ganti raze, lumayan jangkriknya suaranya Dan ini rujinya bro, saya ganti yang warna merah Sebenernya pengen yang hitam aja sih waktu itu di tokonya pas beli gak ada Yaudah ganti merah aja, itu mungkin yang saya ganti Oh ya, dan forek juga, forek XCR Suntour Itu travel 120 Rasanya waktu itu sekitar 8.50an saya beli Selain itu masih standar, dan ini ada hand grip Ya hand grip ala kadarnya ini keras banget sih emang Harus pakai sarung tangan kalau di bike park atau di trail Nah itu yang saya ganti Dan yang masih utuh mulai awal Beli tuh Ini pedal tuh masih utuh, pedal bawaan banget Ini quad pole sih, saya salut nih sama pedal yang model besi kayak gini Terus ini rem masih standar pole bro, rem shifter Remnya masih pakai mekanik, bukan hidrolik Terus apalagi ya yang standar Nah ini sprocket Sprocketnya sebenernya ini udah waktu diganti Cuma masih bisa aja sih Kadang kayak slip-slip gitu Rantainya udah berasa ganti Nah mungkin itu aja Di premier 4 ini Kalau buat nanjak enak ini sepeda Meskipun kalau zaman sekarang udah jadul lah sepeda ini ya Termasuk sepeda berat Tapi masih oke dan kuat pole Meskipun saya pernah pakai belusukan Dan lain-lain dierek-erek dua kali Seri wolung satu kali waktu itu Seri wolung pas adalah video saya Sayangnya dierek-erek gak ada Soalnya saya lagi nemenin adik saya Juga pengen main sepeda Dan T8 saya terpaksa saya pinjemin Nah kesimpulan dari sepeda ini menurut saya Sepeda ini gimana ya Udah cukup lah Kalau kita cuma Nyari keringat dan yang penting dengkul Terus belusukan tipis-tipis Kayak trail-trail model gini Ya masih oke lah Tapi mungkin yang perlu kalian ganti itu ya Remnya Kalau bisa ya hidrolik lah Kalau Bannya ya gedein dikit 225 Mungkin masih cukup Ini masih lebar nih Apa Sisa nih Dan XCR Sontor ini Lumayan badak nih Pernah saya Coba beberapa kali di Trail-trail rusak Masih utuh sampai sekarang Dan kemarin-kemarin Masih saya cobain tuh enak banget Masih oke lah Kayaknya sekarang Harganya sekitar 1 juta lebih Nah dulu belinya saya tuh 2 juta setengah Udah dapet sepeda kayak gini Frame itu simple pole 26 Ini gak tau Pokoknya size-nya dulu tuh Cuma ada aneh ini Di toko Nah ini sepeda gak mungkin saya jual sih Soalnya Kenangannya banyak banget Yaudah bro Mungkin gitu aja Di review singkat kali ini Jangan lupa kalian ikutin terus Allies Quejitu Mew Oke Diana Mew ALL